Kami dari keluarga, para ujahit, benar-benar ujahit ini berharap besar kepada negara Indonesia untuk menegakkan hukum secara benar. Artinya sesuai dengan apa yang kita sepakati secara bersama, yaitu konstitusi. Kami sama tidak terima dengan keadaan ini. Yang sangat kami sesalkan salah satunya adalah setelah dibunuh, putra-putra kami dibunuh, tidak ada keterangan dari pihak pepolisian yang menghubungi keluarga, menghubungi kami. Itu tidak ada. Artinya sebagai sebuah negara yang beradab, yang berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sangat diadab, benar-benar saya, tidak berintikan. Kemudian, saya juga sangat tidak terima bila putra saya dan ke-6 para ujahit ini dikatakan membawa senjata. Padahal kami tahu persis siapa, putra-putra kami, dan kami tahu dia aktif di mana. Artinya mereka tidak akan pernah membawa senjata. Dan ketika ada, kami nonton di TV itu ada senjata, itu dari mana? Seandainya, seandainya mereka memahami syariat Islam, kami siap bermubahalah. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya, kita bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilahirkan oleh Allah SWT. Jadi, itu salah satu kami berusaha meyakinkan bahwa putra-putra kami tidak membawa senjata. Senjatanya dari mana? Kemudian juga ada media yang, media cebong kalau menurut saya ini, adalah media amplop saja, yang mengatakan bahwa putra-putra kami menyerang, menyerang polisi, pertama. Dari mana seandainya putra kami benar menyerang, dari mana dia tahu itu polisi, pertama. Terus, ketika dia bisa mengawal ulama, kenapa dia menyerang orang lain? Kan lagi mengawal ulama. Ada apa ini? Itu yang kami pikirkan itu, orang kotak keluarga itu, kenapa? Ada apa ini? Dan itu, pertama. Yang kedua lagi. Nah, tiba-tiba di sana ada polisi, lagi ngapain? Tiba-tiba ngebunuh putra-putra kami. Nah, lagi ngapain di sana? Misalnya, nyerang. Jadi, media ini katakan nyerang. Nyerang lah. Nyerang siapa? Nyerang polisi. Nah, kenapa di serang? Tiba-tiba nyerang. Tidak ada dasar, tidak ada alasan. Seorang asal tiba-tiba nyerang orang lain. Jadi, itu tidak tahu polisi lain sebagainya. Dan itu, saat pertanyaan, polisi mana? Polisi babes, polisi polda. Itu kan di Karawang. Polisi babes, polisi polda, ngapain di situ? Muntit Habib Recik. Ngintelin Habib Recik. Kalau ngintilin Habib Recik, munit Habib Recik. Habib Recik tersangka perlukan. Aturan mana bisa mereka menguntit, mengintilin, menginteli. Aturan mana itu? Mau bikin aturan sendiri? Ini negara berdasarkan konstitusi. Saya katakan berdasarkan konstitusi. Kesemakatan kita bersama. Lalu kenapa kalian bikin aturan sendiri? Biarkan saja negara ini. Bapak yang ingin hukum untuk para pembunuh dari putera-putera kami. Tegakan hukum. Artinya negara kita berdasarkan negara hukum. Buktikan bahwa ini negara hukum, bukan negara bikin aturan sendiri. Jadi, itu saja simpel yang kami inginkan. Bagaimana jelasan? Tentang jenajah, kami inginkan sepakat kami. Tadi malam kami datang kemari, keluarga-keluarga datang kemari. Dan kami ditolaknya oleh rumah sakit, dijaga polisi di depan. Bapak putar balik saja. Bapak mau kemana? Saya mau jemput anak saya. Yang dipembak mati oleh polisi. Lalu, Bapak putar balik saja. Kami putar balik, jangan kamu nih. Terima kasih. Nah, itu pertama satu tadi malam. Nah, kemudian aslinya kami bersebarkan bahwa tidak mau diotopsis. Biarkan nanti apa adanya. Masa tergolaknya? Seperti itu. Baik ya. Bapak? Ada lagi mas. Memang pilihan keluarga sendiri, beli tak ada kejanganan apa sih dalam? Itu tadi kejanganannya. Kenapa tiba-tiba mereka menyerang polisi? Atau kenapa tiba-tiba polisi menyerang mereka? Karena mereka sedang rawan lama. Kenapa diserang? Kenapa dibunuh? Yang galet? Salah mereka apa? Terus katanya mereka mepet-mepet. Kenapa menyerang aku mepet-mepet mobil? Intinya, artinya kejanggalannya disitu. Kami, yang kami yakin ini adalah ekstra judisnya. Sudah. Jangan diputar-putar kemana-mana lagi. Ini ekstra judisnya. Terus lagi, yang kami prihatin kami tidak benar. Tahunya hanya dari media, tidak dari pihak polisian. Ini luar biasa. Semuanya atau seperti apa? Oh, benar. Artinya, kami ditawarkan oleh pihak Megabentum, markas dari pihak Megabentum. Apakah jenajahnya itu mau dimakamkan di sana atau tidak? Itu pihak keluarga dikacipilihan. Artinya, terserah nanti keluarga. Dan kalau kami sendiri, saya sendiri. Ini tidak mewakili yang lain dengan saya sendiri. Atas pilihan tersebut, saya belum menentukan sikap apakah di Megabentum atau nanti di wilayah tempat keluarga saya. Karena saya harus menanyakan kepada neneknya al-marhum. Mas Syahid. Jadi harus saya banyakan, lu masih bisa warah dengan keluarga. Artinya, poinnya adalah kami diberikan pilihan. Mau dimakamkan di Megabentum atau mau makamkan saya.